Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus, tentunya di channel Solusi Matematika. Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama. Selamat menikmati. 5, 50, 500. Contoh pertama, 7.234 dibagi 5. Ini hasilnya adalah 1.446,8. Bagaimana diperoleh ini, angka ini? Penjelasannya sebagai berikut. Cara sangat mudah, itu dengan cara mengalihkan 2. Masing-masing dikalikan dengan 2. Jadi, ini 4 x 2, 8. Lalu, 3 x 2, 6. Ini 2 x 2, 4. 7 x 2, 14. 5 x 2, 10. Kalau dibagi 10, berarti tinggal memberi koma saja, satu angka di belakang koma. Berarti komanya ada di sini, menjadi 1.446,8. Jadi, caranya sangat mudah, yaitu dengan masing-masing mengalihkan 2. Kita lihat contoh berikutnya. Ini contoh 2 dan 3. Setelah kalian tadi melihat contoh pertama, terus saja akan sangat mudah untuk mengerjakan nomor 2 dan 3. Mari kita lihat. Ini dikalikan 2, berarti 6. Ini 4 x 2, 8. 6 x 2, 12. Tulis 2, satunya disimpan dulu. 4 x 2, 8. 8 dengan 1, 9. Ini dikali 2, 10. Maka ini dibagi 10, sama dengan 928,6. Nomor 3, bagaimana kalau ini ada komanya, kita lihat. Bagaimana kalau ini ada komanya, mudah saja, mari kita lihat. Kita abaikan dulu komanya. Ini 3 x 2, 6. 3 x 2 lagi ini, 6. 4 x 2, 8. 1 x 2, 2. 2 x 2, 4. Dibagi 10, berarti komanya, kalau tidak ada koma, berarti komanya ada di sini. Karena ini tadi sudah ada koma, maka maju lagi satu langkah. Maka komanya sekarang ada di sini. Sehingga hasilnya adalah 428,66. Lanjut, kita lihat contoh nomor 4 dan 5, pembagian dengan 50. Caranya sama, masing-masing kalikan 2, 3 x 2, 6. 1 x 2, 2. 4 x 2, 8. 8 x 2, 16. 50 x 2, 100. Kalau dibagi 100, berarti komanya ada 2 angka di sini. Berarti komanya ada di sini. Jadi kita ambil 2 angka dari belakang. Jadi komanya tadi ada di sini, 1, 2. Maka komanya ada di sini, kalau dibagi 100. Maka hasilnya adalah 168,26. Selanjutnya contoh nomor 5, 674,2 dibagi 50. Caranya sama, kita abaikan dulu komanya. Ini 2 x 2, 4. 4 x 2, 8. 7 x 2, 14. Kita tulis 4, satunya kita simpan dulu. 6 x 2, 12 dengan 1. Sama dengan 13. Dibagi 100, kalau tidak ada koma, maka dibagi 100 berarti di sini. Komanya. Tapi ini sudah ada koma, maka maju 1 langkah lagi di sini. Maka hasilnya adalah 13,484. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nomor 6. Ini dibagi 500. 62.342 dibagi 500. Caranya sama, ini kalikan 2 masing-masing. 2 x 2, 4. Berikutnya. Berikutnya 4 x 2, 8. 3 x 2, 6. 2 x 2, 4. 6 x 2, 12. 500 x 2, 1000. Kalau dibagi 1000, berarti komanya. Ini dari sini. Maju tingkat 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti komanya ada di sini. Maka hasilnya adalah 124,684. Ternyata pembagian dengan pembagi 5, 50, 500, 5,000, dan seterusnya. Seterusnya tinggal mengalihkan 2 dan memberi koma sesuai dengan bilangan pembaginya. Baiklah adat-adat, agar kalian lebih menguasai materi ini, silakan kalian mencoba mengerjakan lapian soal nomor 7, 8, 9, 10 berikut ini. Caranya seperti tadi, silakan. Jadi masing-masing ini dikalikan 2, lalu diberi koma sesuai dengan soal, sesuai dengan pembaginya. Semakin kalian banyak latihan, terus saja akan semakin menguasai materi ini. Baiklah, sebelumnya mari kita lihat jawaban nomor 7. Apakah jawaban kalian benar? Ini masing-masing dikalikan 2, 3 x 2, 6, 1 x 2, 2, 4 x 2, 8, 6 x 2, 12. Lalu 5 x 2, 10, maka ini dibagi 10, komanya ada di sini. Berarti ribuannya di sini. Maka jawabannya adalah 1.282, 6. Untuk jawaban nomor 8, 9, dan 10, silakan kalian nanti boleh menuliskan di kolom komentar. Demikianlah G.D. untuk materi trik cepat dan mudah pembagian bagian yang pertama. Kita nantikan trik cepat pembagian bagian yang kedua. Terima kasih kalian telah mengikuti video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DGANolah wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.